Hai, di video ini kamu akan berlatih menjawab 15 soal TOEFL structure bagian sentence completion 1 soal dijawab dalam waktu 36 detik ya Let's start Untuk nomor 1 ini, seperti biasa, kita perlu menemukan mana subject dan verbnya Salah satu tipsnya adalah, kalau kamu menemukan preposition seperti in, maka coret saja kata-kata setelahnya karena kata-kata setelahnya tersebut kemungkinan bukan berfungsi sebagai subject dan verb, kemungkinan berfungsi sebagai object of preposition Setelah koma ini, kita menemukan isman, isman adalah noun dan berfungsi sebagai subject Coba kita temukan apakah ada verbnya setelah bagian kosong ini Inexpensive brownie box cameras, cameras ini adalah noun atau plural noun, kemungkinan berfungsi sebagai objek kalimat ini Dapat disembuhkan bahwa kalimat ini tidak memiliki verb Pilihan A, it adalah subject, develop adalah verb B, it adalah subject, was developed adalah verb C, develop adalah verb, lebih tepatnya past simple verb Developing adalah present participle atau verbing Nah karena kalimat ini hanya memerlukan verb saja, maka jawabannya adalah C Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 Kalau nomor 2 ini kita lihat bagian kosongnya, lalu setelahnya kita menemukan adanya discovery, noun Nah kalau kita menemukan noun, tapi bagian kosongnya adalah di belakang noun tersebut, kemungkinan discovery ini adalah objek Lalu kata-kata setelah preposition, kita coret saja Karena semua kata-kata setelah preposition ini berfungsi sebagai object of preposition Berarti kalimat ini hanya memerlukan subject dan verb Kita lihat pilihan jawabannya ya Geologist reports itu adalah noun phrase The reports of geologists ini adalah noun dengan noun Kemungkinan besar kalau the reports ini hanya bisa berfungsi sebagai subject saja Begitupun juga dengan geologist reports ini hanya bisa berfungsi sebagai subject saja Geologists report, geologists sebagai noun atau plural noun bisa berfungsi sebagai subject Reports sebagai verb Sedangkan geological report, geological adalah adjective atau kata sifat Reports adalah noun Dan kemungkinan hanya bisa berfungsi sebagai subject atau object Seperti halnya pilihan C dan D ya Oleh karena itu jawabannya adalah B Karena di kalimat ini kita memerlukan subject dan verb Geologist itu adalah subjectnya Lalu report itu adalah verbnya Berlati menjawab soal toful structure seperti tadi Tentunya akan bisa meningkatkan pemahaman kamu tentang grammar yang baik dan benar Nah saya sih menyarankan kamu untuk bisa menerapkan pemahaman grammar kamu itu Untuk meningkatkan speaking skills menggunakan aplikasi dari Elsa Speak Karena kamu tidak hanya bisa berlatih untuk mengetahui pronunciation yang benar Berlatih conversation dengan berbagai macam speaking topics Tapi yang paling menarik kamu bisa menggunakan fitur Beat the IELTS Test Dimana kamu bisa berlatih menjawab soal-soal IELTS menggunakan struktur kalimat dengan grammar yang benar Why do you do those activities? At first my motivation was to get in shape and be healthy But I've realized that I really enjoy being outside too Jadi langsung aja download aplikasi dari Elsa Speak ini Dengan klik link yang ada di deskripsi dan pin komen video ini Kalau kamu ingin mendapatkan Elsa Pro Membership secara gratis Kamu bisa ikut saja giveaway dari Elsa Speak Dengan pertama, follow akun Instagram dari Elsa Speak Indonesia Dan kedua, tuliskan alasan kamu kenapa kamu ingin mendapatkan Elsa Pro Membership di kolom komentar video ini Dan kamu akan bisa tahu pengumuman kemenangnya di video yang akan saya upload pada 30 Agustus di YouTube channel Andrian Permadi Terima kasih Kita lihat bagian kosongnya Di sini kita menemukan kata-kata sebelum bagian tersebut Adalah Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject Nah, apakah di setelah bagian kosong tersebut ada verbnya? Ternyata ada, ada took sebagai verb Nah, bagian kosong ini Biasanya kalau di dalam soal TOEFL, kita akan menemukan pola seperti ini Noun Preposition Lalu, nanti akan bertemu verb Nah, noun preposition noun ini Noun yang pertama itu akan berfungsi sebagai subjectnya Lalu, noun yang kedua itu akan berfungsi sebagai object dari preposition ini Jadi, kita perlu menemukan di sini Karena kita sudah menemukan subject The Brooklyn Bridge dan took sebagai verb Maka, kita perlu menemukan preposition dan noun Seperti itu Kita lihat D Which ini adalah conjunction New York, noun sebagai subject C, it adalah subject Is adalah verb New York dan in Keterangan tempat atau berfungsi sebagai object of preposition Is adalah verb In New York, keterangan tempat Object of preposition Sedangkan di sini kita hanya memerlukan preposition dan noun Makanya jawabannya A Karena in berfungsi sebagai preposition Lalu New York Adalah noun Yang menjadi object dari preposition in Kita lanjutkan ke soal nomor 4 Kita lihat bagian kosongnya Lalu kita lihat kata-kata sebelumnya Akan ada kata genes Yaitu subject Control adalah verb Setelah bagian kosong tersebut Kita menemukan juga Adanya we sebagai subject Lalu inherit sebagai verb Nah, kita perlu menggunakan pola subject verb Conjunction subject verb Karena apabila kita menemukan kalimat Dimana subjectnya itu muncul lebih dari satu Atau verbnya muncul lebih dari satu Seperti di kalimat ini muncul dua subject dan dua verb Maka wajib harus ada satu conjunction Atau kata penghubung Atau satu connector Nah, kita coba lihat dulu Di pilihan jawabannya Mana yang berfungsi sebagai Conjunction atau connector Di setiap jawabannya Ternyata ada connector Atau conjunction Oleh karena itu Coba kita lihat Urutan kata setelah bagian Dan sebelum bagian kosong tersebut Di sini Sebelum bagian kosongnya Ada the physical The physical itu adalah Adjektif Atau kata sifat Mengacu pada teori word order Atau urutan kata Apabila ada adjective Kemungkinan kata setelahnya adalah noun Berarti kita perlu menemukan Kata pertama dalam pilihan jawabannya Yang merupakan noun Nah, di sini Kata pertama yang merupakan noun Di pilihan jawabannya adalah Traits C dan D Kita coret terlebih dahulu Pilihan A dan B Nah, setelah itu Karena We inherit Ini adalah subject verb Maka kita perlu menemukan Sebelum we tersebut Conjunction Nah Yang kita bisa lihat di sini Pilihan C adalah pilihan yang benar Karena that tadi adalah Conjunction Yang menghubungkan We inherit Lalu traits tadi Itu adalah noun Yang dijelaskan oleh The adjective Physical Seperti itu Jadi jawabannya adalah C Let's go to Number 5 Number 5 Kita lihat bagian kosongnya Sebelum bagian kosong tersebut Kita menemukan Then sebagai adverb Dan And Sebagai conjunction Nah Sebelum conjunction tersebut Kita sudah bisa menemukan Adanya indigo Sebagai subject Lalu Can be extracted Sebagai verb Nah Kalau kita sudah menemukan Subject verb Lalu ada conjunction Maka Kita harus menemukan Subject verb Dari conjunction ini Setelah bagian kosong tersebut Hanya ada Prepositional phrase Dimana ada kata-kata Yang ditandai dengan Preposition To Oleh karena itu Bisa disimpulkan Kita perlu menemukan Jawaban Dengan pola Subject verb It sebagai pronoun Hanya bisa menjadi subject Using adalah present participle Atau verb ing Using it Present participle Verb ing Dengan subject Dengan it Sebagai objek pronoun Oleh karena itu Jawabannya adalah D Karena it Berfungsi sebagai subject Lalu can be used Berfungsi sebagai verb Right Let's go to Number Six Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 3 average grades Grades memang adalah plural noun yang bisa berfungsi sebagai subject C, there are 3 grades Ini adalah subject verb dalam bentuk inversi Karena ketika kita memakai kata there Maka subject verbnya akan terbalik Dan disini kita berusaha untuk menemukan subject saja Jadi kita coret C The third grade is average Ini adalah subject verb Kita coret juga The average third grader Ini adalah noun yang bisa berfungsi sebagai subject Nah kalau kita lihat 2 pilihan ini Kita perlu mengetahui makna kalimat Yang ditanyakan di nomor 6 ini ya Nah Spence Menghabiskan 900 jam Per tahun di dalam kelas Nah Untuk yang menghabiskan 900 jam di dalam kelas Itu hanya bisa dilakukan oleh The average third grader Atau siswa kelas 3 Rata-rata siswa kelas 3 Sedangkan makna D itu adalah grades nilai Sedangkan the average third grader adalah Siswa kelas 3 Atau peserta didik kelas 3 Seperti itu Itu arti dari third grader So the answer for number 6 is A Terima kasih Kita lihat bagian kosongnya Kata-kata di belakang Atau sebelum bagian kosong tersebut Kita bisa menemukan adanya researchers Subject Have begun adalah verb Studying ini adalah gerund Atau bisa kita katakan kata kerja Yang dijadikan kata benda Lalu what adalah conjunction Is adalah verb Nah kalau kita memakai pola subject verb Conjunction subject verb Bisa kita simpulkan bahwa disini Yang hilang adalah subjectnya Baik Kalau kita lihat pilihan jawabannya It adalah subject Is adalah verb Kita coret Karena kita sedang mencoba untuk mencari subject saja B The light adalah subject Effects Effects disini Maknanya beda dengan effect dengan E ya Karena effects ini adalah verb Oke Berarti kita coret Is affecting adalah verb Kita coret Nah oleh karena itu jawabannya adalah D Karena the effect sebagai noun Bisa berfungsi sebagai subject Oke Let's go to number 8 Oke Sampai jumpa Kita lihat bagian kosongnya Lalu di sebelum bagian kosong tersebut Kita menemukan if Sebagai conjunction Lalu Calcium oxide remains Itu sebagai subject Lalu expose Sebagai verb Nah disini ada koma Apabila kita menemukan koma Dan di sebelum bagian koma tersebut Sudah ada conjunction subject verb CSV Maka sudah pasti kita perlu menemukan main clause nya Atau subject verb Nah disini Turning present participle Atau verb in Ini hanya verb saja Turns ini adalah Verb Bentuk pertama It turns Adalah subject verb The turn noun Bisa sebagai subject Atau bisa sebagai objek Karena kita berusaha untuk menemukan subject verb Maka jawabannya adalah C It turns Right Let's go to number 9 Sampai jumpa bagian kosongnya sebelumnya kita menemukan some early batteries itu sebagai subject batteriesnya sebagai plural noun berfungsi sebagai subject early adalah adjective lalu some adalah quantifier atau determiner use sebagai verb disini kita sudah menemukan subject verb concentrated nitric acid ini sebenarnya concentrated ini adalah adjective lalu nitric acidnya acidnya sebagai noun dan berfungsi sebagai objek kalimat setelah bagian kosong tersebut kita bisa menemukan adanya gave sebagai verb memakai pola subject verb atau sv csv kita sudah menemukan satu subject dan dua verb oleh karena itu kita perlu mencari yang hilang yaitu conjunction dan subject seperti itu yang a day itu hanya subject saja then day itu adalah adverb dan day sebagai subject but day ini adalah conjunction dan subject but day had ini adalah conjunction subject subject verb jawaban yang paling benar yaitu c karena kita hanya perlu conjunction dan subject saja sedangkan kalau day kalau kita pilih day had gave itu bentuk verb face nya kurang tepat karena harusnya had given oleh karena itu jawabannya adalah c ketika ketika kita lihat bagian kosongnya sebelum bagian kosong tersebut kita bisa menemukan adanya the sound sebagai subject nah di kalimat ini uniknya sebenarnya ada dua dependent clauses dalam bentuk reduce clause pertama saya tunjukkan dulu main clause nya yang mana ya the sound ini sebenarnya verb nya adalah involve jadi yang di tengah subject dan verb ini adalah dependent clauses dalam bentuk reduce clause pertama produce produce ini sebenarnya awalnya dari which is produce dalam aturan reduce clause conjunction dan subject dan b itu akan dihilangkan maka tersisa past participle produce dalam kalimat ini seperti itu nah sebenarnya di bagian kosong ini juga muncul reduce clause lebih tepatnya reduce adjective clause an object ini adalah noun lalu noun apabila ada clause yang muncul csv yang muncul setelah noun itu biasanya adalah adjective clause nah disini sebenarnya klausa awalnya itu adalah which vibrates ini adalah adjective clause which sebagai conjunction yang juga berfungsi sebagai subject vibrates adalah verb namun karena tidak ada bentuk csv di pilihan jawabannya maka kita perlu memilih bentuk reduce clause nya reduce clause dari which vibrates itu menghilangkan conjunction subject dan otomatis vibrates yang berfungsi sebagai active verb atau kata kerja kalimat aktif itu akan otomatis berubah menjadi vibrating oleh kena itu jawabannya adalah B terima kasih set bagian kosongnya setelah bagian kosongnya setelah bagian kosong tersebut kita bisa menemukan ada verb sebelum bagian kosongnya kita bisa menemukan adanya subject dan verb sebelum koma ini ini adalah prepositional phrase karena ditandai dengan preposition prior jadi kita hero-kan saja disini kita sudah menemukan satu subject dan dua verb oleh karena itu kalau memakai pola sv csv subject verb conjunction subject verb maka kita perlu menemukan conjunction dan subject yang hilang disini D while patiently while adalah conjunction namun patiently ini adalah adverb during the patient during ini adalah preposition the patient ini adalah noun dalam bentuk possessive the patient felt adalah subject verb oleh karena itu jawabannya A k cara cepatnya seperti biasa kelihat bagian kosongnya sebelumnya kita akan bisa menemukan what what ini berfungsi sebagai conjunction sekaligus sebagai subject oleh karena itu kalau sudah ditemukan conjunction dan subject kita perlu mencari verb nah setelah bagian kosong tersebut kita tidak menemukan adanya verb oleh karena itu kita perlu mencari verb dalam bagian kosong ini nah happening adalah present participle atau verb in jadi bukan main verb the happening bisa sebagai gerund atau sebagai adjective has happened ini adalah verb lebih tepatnya has plus present participle past participle atau kata kerja bentuk ketiga about happening adalah about adalah preposition happening adalah adjective atau gerund tergantung disini kita mencoba untuk menemukan verb saja oleh karena itu jawabannya adalah C selamat menikmati kita lihat bagian kosongnya nah sebelum bagian kosong tersebut kita akan menemukan because of because of itu bukan conjunction because adalah conjunction namun kalau kita menemukan because of itu adalah preposition nah seperti biasa kalau kita menemukan preposition maka kata yang akan muncul setelahnya itu adalah noun nah ketika menemukan noun akan ada beberapa kata yang mengikuti noun tersebut beberapa kata yang wajib mengikuti noun adalah adjective adjective itu perlu menjadi kata yang pertama mengikuti noun kata sebelumnya akan bisa muncul adverb word order untuk noun diikuti oleh kata-kata lainnya itu adalah seperti ini noun diikuti adjective lalu sebelumnya diikuti oleh adverb nah karena kita menemukan preposition disini maka kita perlu menemukan noun dengan kata-kata yang mengikutinya disini kita bisa lihat yang A the association ini adalah subject was imagine adalah verb bukan ya associate itu adalah verb the imagination itu noun mungkin sebagai objeknya imagine the association imagine imagine adalah verb the association sebagai noun kemungkinan bisa menjadi objek berarti jawabannya D karena association ini adalah noun imagine sendiri itu adalah adjective dan bersama mereka akan berfungsi sebagai objek dari preposition because of disebut juga sebagai object of preposition terima kasih kita lihat bagian kosongnya sebelum bagian kosong tersebut kita menemukan adanya subject ayah is tiered itu adalah verb with preposition rather itu adalah noun sebagai object of preposition kita coret saja nah setelah koma ini kita bisa menemukan kemungkinan besar harus conjunction subject verb mengacu pada pola subject verb conjunction subject verb kenapa kita bisa menyimpulkan harus menemukan conjunction subject verb karena mayoritas pilihan jawabannya itu memunculkan verb oke jadi coba kita temukan conjunction subject verb yang benar which deflecting itu tidak tepat karena which sebagai conjunction dan subject tidak bisa langsung memunculkan present participle atau verb ing deflects ini hanya verb saja sedangkan kita berusaha menemukan conjunction subject verb deflects adalah subject dan verb karena itu jawabannya D karena which adalah salah satu conjunction atau connector yang berfungsi juga sebagai subject lalu deflects adalah verb olehkan itu jawabannya adalah D let's go to number 15 let's go to kalimatnya memang panjang ya tapi sebenarnya cara cepatnya adalah melihat bagian kosongnya lalu melihat kata apa sih yang ada di dekat bagian kosong tersebut di dekat bagian kosong tersebut kita bisa menemukan preposition into nah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya setelah preposition itu akan muncul noun dengan kata-kata yang mengikutinya yaitu adverb adjective tapi yang paling penting adalah noun nah langsung saja kita cari mana noun di pilihan jawaban ini the air flows air ini sebagai subject noun flowsnya sebagai verb the air is flowing adalah subject is flowingnya adalah verb flows adalah verb the air adalah noun yang berfungsi sebagai objek yang satu-satunya berfungsi sebagai noun phrase adalah big the air flow klik video ini untuk menuruskan latihan menjawab soal TOEFL structure nomor 16 sampai dengan 40 my name is andrian and i'll see you around bye bye selamat menikmati Terima kasih.